Intro Dalam bersyukur Engkau tempat Pelindung aku Tuhan Imanku Tetap Tentu dalammu Ku menang Ku menang Bersama Bersama Kira-kira diri Alam Tuhan Tak kurang Pajam Untuk selalu Menonton Hidupku Teringkanya Tak kurang Pajam Untuk mendengar Seluan Hakiku Ada Mujizat Dalam Kesyukur Engkau tempat Pelindung aku Tuhan Terimakku Memangku Tekan Terugas Dalammu Kukul Dalammu Tuhan Ku menang Ku menang Ku menang Berlindungan ku Juhan Inmanku tetap Pergunaanmu Ku meraih Ku meraih Adamu Cisah Dalam kesungguh Berlindungan ku Juhan Inmanku tetap Pergunaanmu Ku meraih Ku meraih Ku meraih Adamu Cisah Dalam kesungguh Engkau tetap Ku meraih 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 Kenapa Perlindunganku Tuhan Iman ku tekan Teguh dalammu Ku menang Ku menang Aku cinta Teguh dalamku Teguh dalamku Teguh dalamku Perlindunganku Tuhan Iman ku tekan Teguh dalamku Teguh dalamku Teguh dalamku Ku menang Teguh dalamku Apu ya Kami berjaya menjalan bersama dengan Tuhan Kami akan melihat kemenangan dan kemenangan Tahun 2018 Tahun kemenangan bagi kami Tuhan Terima kasih Bapak Penyertaan Tuhan itu yang kami rindukan Dalam hidup kami Sebab kami tidak bisa berjalan tanpa Tuhan Dalam hidup kami Berapi setiap kami, berapi hamam Tidak ada apa-apanya Tuhan Berbicara, sampaikan isi hatimu bagi kami Kami bukan hanya sekedar mendengarkan kotak Tapi kami mau terima pesan dari Tuhan Dalam nama Yesus yang percaya Tuhan Kita memberkati kita, mereka akan bersama Amen Ibadah yang dua Ibadah yang Haleluya Yang ngantuk-ngantuk tolak Tengkidak nama Yesus Cubit kanan kirinya Kalau ada yang lihat udah mulai gini-gini ya Cubit aja saudara ya Gak apa-apa itu cubit yang memberkati Shalom Bagaimana kabarnya? Luar biasa, selamat Natal, selamat tahun baru Kalau kita masih berjumpa di tahun 2018 Ini semua karena anugerah Tuhan Amen Kita bersyukur saudara kalau Tuhan masih kesempatan kita hidup Masih kasih kita kesempatan hidup itu artinya Tuhan mau kita berbuah lebih dan lebih lagi Ya bukan sekarang menjadi Kristen biasa-biasa Bukan menjadi sekedar orang yang main gereja-gerejaan Tapi kita mau tahun 2018 Iman kita semakin luar biasa Saya gak mau mulut-mulut saudara ya Banyak orang memperharapkan masih makin tahun itu Makin diberkati Makin tahun, makin ini Tapi yang namanya kehidupan Ya ini realita Ya dunia ini kita pasti juga akan mengalami Yang namanya persoalan dan tantangan Dan kayaknya semakin kesini Semakin berat tantangannya Anda amin atau gak amin Amin aja Ya karena Alkitab berkata Menjelang akhir jaman Akan datang masa yang Suka Ya Orang akan mencintai dirinya sendiri Menjadi hamba uang Saudara terasa gak Kalau hari-hari ini rasanya makin sulit Ya Susah cari uang gak Cari uang suka gak Coba jalan dari depan sana Misalnya cari uang di jalan Ketemu gak Gak ketemu gak Itu susah ya cari uang Ya akan datang masa yang suka Akan datang masa yang sulit Banyak orang akan mengeluh Tapi firman Tuhan berkata Dunia ini memang sedang berlalu Dengan segala keinginannya Tapi orangku yang benar Akan tetap hidup oleh percayanya Kepada janji Tuhan Apapun boleh kita lewati di tahun ini Yang penting ada penyertaan Tuhan Yang pertama Saudara Apa yang harus kita lakukan Di dalam hidup ini Dalam tahun-tahun ini Supaya kita mengalami Kemenangan demi kemenangan Yang pertama Minta penyertaan Tuhan Gapakan Karena ada banyak orang Kristen Yang hidup tanpa penyertaan Tuhan Dan mereka berani aja Hidup tanpa penyertaan Tuhan Seringkali terlalu mudah Kita berkata Kami mencintai Engkau Tuhan Jadilah yang hentang dalam hidup kami Tapi berapa banyak kali kita Dalam hidup ini Mengambil keputusan Dan kita gak doa hanya Tuhan Tapi kita berjalan Dengan kekuatan kita sendiri Kita mengandalkan kepadanya sendiri Dalam bisnis Dalam pekerjaan Dalam segala keputusan Keputusan penting Kita mengandalkan kekuatan kita Kita harus menyertakan Penyertaan Tuhan Dalam hidup ini Daud berkata begini Di dalam Masmur Coba kita buka Masmur 23 Ayat 4 Berkata begini Masmur 23 Ayat yang keempat Kita baca sama-sama Saudara Kalau saudara dapat Katakan amin Masmur 23 Ayat yang keempat Daud bilang Ini lagu Ini ayat yang kita hafal sekali Karena lagunya Sekalipun Aku Dalam lembah Kulau Ku tak takut Sebab kau Besertaku Amin Gadarmu Dan tongkatmu Itulah yang menghibur Aku Kalau kita baca Ayat ini Saudara Sekilas Gampangnya Sekalipun aku berjalan Dalam lembah kekelaman Aku tidak takut Bahaya Sebab kau Besertaku Saudara Saya ini banyak Melayani orang-orang Yang ada dalam Lembah kekelaman Seringkali Saya pun merasa Kalau saya berada Di tempat mereka Belum tentu Saya kuat Jujur Belum tentu Beberapa tahun lalu Seorang ibu telepon saya Nggak ada ketemuan Lalu saya ketemu dengan dia Lalu dia cerita Bu Dewi Saya ini aktivis Di satu gereja Dengan suami Dan saya menyimpan Rahasia ini Selama 15 tahun Ya menyimpan Rahasia selama 15 tahun Saudara Saya tanya rahasia apa Bu Saya udah gak tahan Simpan Bu Dan harus saya terbuka Kepada seseorang Dan selamanya saya berdoa Saya mau terbuka sama siapa Untuk ibu kotbah di gereja kami Saya kayaknya dapat Tuntunan Tuhan Untuk ngomong sama ibu Lalu apa Bu Selama 15 tahun Suami saya itu Punya Perempuan lain Selingkuhan Tapi aktif di gereja Saya gak mau terbuka Sama orang gereja Bu Saya takut nanti Kalau satu orang di gereja tahu Nanti bocor Nanti suami saya gak bebas Di gereja Kenapa saya terbuka Sama ibu Karena Dulu dari awalnya Itu udah pahit Hati saya pahit Lama-lama Saya bisa terima Terbiasa Karena udah berjalan lama Keadaan itu menjadi biasa Dulu pertama Aku tak biasa Lama-lama Terbiasa Terbiasa Tapi Yang namanya pahit Itu yang Mau disembunyikan Seperti apapun Kayaknya biasa Tetap Ya namanya sakit hati Itu sakit Lalu saya pasti meredak Saya simpan sendiri Bu Tapi gak tahan Kalau suami itu Contoh ya begini Kan Dia pulang Lalu dia mau keluar lagi Suami saya Mau pakai mobil anak saya Padahal mobil anak saya Itu udah dicuciin Sama pembantu Lalu saya bilang Kamu mau pergi Mau pakai mobil yang mana Karena ini mobilnya anak Besok dia mau pakai Kuliah Nah kamu mending Mobilmu udah di luar Pakai mobilmu aja Mana Mana Terus ngomong Memang ya kamu itu Gak kayak dia Saya tuh bingung ya Kalau ada suami Kayak begini ya Bapak-bapak sadarilah Ketika kau punya will Kau punya mimpunan Terus istrimu itu sakit hati Ya untung Dapat istri model begini Itu tapas banget Istri lain Udah dibikinin kopi Kasusian tidak Terus dia bilang Ibu tau kemarin Saya rasa gak enak badan Tiba-tiba muncul Ditik-ditik merah Di seluruh badan Saya meriksa ke dokter Dan dokter Mempunyai saya Positif Kena autoimun Jadi dokter bilang Ini penyakitnya Orang stress Depresi Makanya saudara Jangan stress-stress Amin Gak usah depresi Hidup ini Dibuat santai aja Amin Utang gak usah dipikir Amin Tapi di Bayar Ya Jangan dipikir Dibayar Mikir pong Gak ada guna Tapi dibayar Stress Mikir Ya tiap hari Kelihatannya di luar Bisa tutupin Tapi di dalam Nah ketika dokter Poni saya Kena autoimun Bu Mana dalam hati Saya gendam Saya bilang Sama Tuhan Dan diri saya Harusnya yang ngerasakit Ini bukan saya Yang berdosa Itu suami saya Bukan saya Kenapa saya Menanggung dan luar Itu gak adil Sudah Lihatnya Ya Setintar Apapun Separatat saya Saya tuh denger Ceritanya dia Itu tadi saya bilang Mungkin Kalau kita yang ada Di tempatnya dia Kita belum tentu Bisa keluar Menangkan keban Yang seperti itu Benar Saya bisa Bisa ngomong aja Bu Tetap berdoa Ya Bu Berserah sama Tuhan Ya Bu Ya saya Mau ngomong apa lagi Ini cuman Bisa Memangnya kita Ya seperti itu Ya Bu Berserah ya Berdoa Bu Berserah sama Tuhan Bu Doakan suami Bu Tetap minta Iya Bu Dia itu Tapi itu Saya tuh Bingung ya Saya harus bagaimana Secara manusia Kalau saya pikir Lebih baik Saya bercerai Karena kenapa Bercerai Lukanya itu doang Begitu Lama Tiga bulan Saya udah lupa Saya gak sakit Seperti ini Nah kalau dipikir Secara manusia Orang ke psikiater Dia ngomong begitu Psikiaternya Akan ngomong Iya Bu Lebih bagus Gitu Benar gak Benar gak Psikiater akan ngomong Demi kejiwaan Ibu Memang lebih bagus Gitu Ibu bisa aja Ibu cerai aja Daripada Ibu sakit hati Terus Lalu sakitnya macam-macam Lalu cancel Lalu kena apa Iya Nanti gitu Cerai Mungkin Ibu terluka Cuman 1-2 bulan Setelah itu Ibu udah Bisa melupakan Tapi kita hidup Dengan orang yang menyakiti kita Setiap hari Dan kita lihat Iya itu gak gampang Makanya Bapak-bapak Ibu-ibu Saya cuma mau bilang Hidup ini tuh berat Saya beberapa waktu yang lalu Bikin status Hidup ini Kita yang pegang kendali Tapi Tuhan yang menuntun Amin Siapa yang pegang kendali Atas hidup kita Kita Jangan bilang Tuhan Tuhan tuh cuma nuntun Karena kita manusia Yang punya kehendak Bebas Lalu kita Ngomelokili Contoh ya Saya pelayanan Di tol Saya naik grab Sobinnya bilang Bu Macet loh Saya lihat di google map Waktunya 50 menit Sampai di tempat tujuan Saya coba klik Jalan keluar Exit tol Klik Cuman 20 menit Lalu sobinnya tanya sama saya Gimana menurut Ibu Ibu mau keluar Atau mau tetap di dalam tol Saya nanut Karena Ibu penumpangnya Pak Mending kita keluar Menurut catatan google map Kita kalau Terus bertahan di tol Ini satu jam Saya gak nyampil ke tempat Tapi kalau kita exit Ambil Ke jalan keluar Lewat jalan biasa Cuman 20 menit Saya bisa sampai ke tempat Oke bu Saya ikut Ibu ya Karena Ibu penumpangnya Pak Kita yang pengangkendali Nah kalau saya tetap Milih ada di jalan itu Saya mau tunggu Sampai berapa lama Yang tadinya saya lihat Cuman 30 menit Dari tol Nambah terus 40 menit Nambah 50 menit Nambah 60 menit Hidup ini tuh seperti itu Kita mau jatuh Dalam ngobah yang sama Sampai beberapa kali Sudah cukup belajar Kita jadi orang yang bijaksana Ada Ibu-Ibu telpon saya Bu Debi Saya tuh kan Utang ratusan juta Saya gak bisa bayar Saya takut ngomong Sama suaminya Saya dimarahin Saya pikir Tuhan tuh jahat banget Kenapa Tuhan gak tolong saya Dalam lalu Saya begini Ngomong gak tau diri Dulu waktu Ibu utang Ibu tanya Tuhan gak Atau Tuhan gak suruh Ibu utang Tuhan ngomong Utanglah Utanglah anakku Pinjama sebanyak banyaknya Anakku Enak aja loh Terus begitu Lu utang Kayaknya Tuhan gak bayar Tuhan Tuhan kok gak bisa bayar Tuhan tuh jahat Yang begini Bagus Dibagus lagi Di laut mati Ini loh Jahat jadi Kristen Yang tidak pernah punya Pengetahuan Di dalam Alkitab Berjaran dengan Kekuatannya sendiri Mengantalkan Kekuatannya sendiri Nanti gak ada kepetak Baru Cari Tuhan Terus mau utang Apa sih Tuhan tuh Begitu Tapi pagi saya cerita Saya naik grade Angkat 24 besoknya kan Natal 25 Desember Nah begitu masuk Duh supir grade Supir gradenya Rambutnya gondrong Saudara Semir kuning Tuhan lagi barunya Mau turun lagi Gak gak enak Saya naik Mau kemana bu Saya bilang Gantar saya ke gereja gunung Sehari ya Dari sini Ke gereja sana Jauh banget tuh ibadahnya Saya bilang Saya ini pendeta Saya diundang Jadi saya datang ke sana Oh gitu ya Ya kebetulan ya bu Saya juga Kamu orang mana Orang manu Kristen dong Iya Gak ke gereja Besok aja bu Sekali matal Jadi dia ini ternyata Kristen kapal suam Kalau Desember Dia muncul di permukaan Nanti kamu mulai Januari Dia tenggelam lagi Kedasar Ya Begitu tuh Orang Kristen kapal suam Lalu Saya tanya sama dia Di jalan Kamu Gak cari Tuhan Tuhan tuh gak usah dicari bu Dia ada di hati Majus ya saudara itu Malah-alah begini Keliatannya pintar Tapi bodoh Tuhan tuh gak usah dicari bu Tuhan tuh ada di hati Saya ini bu Gini-gini Kalau mabong Dengan Tuhan Mabong Ingat Tuhan Saudara Saya pernah Lepuk mabok Puter lagu rohani Saya bilang Berarti maboknya kudus ya Bingung ya saudara Coba Udara mau ngomong Apa Orang kayak begini Mereka sih ayat apa Ya Saya bilang Ayat yang pantas Buat emas ini cuma satu Maka menangis Lagi Yesus Ya Lalu dia Ngomong banyak Saya gak ngomong Dia ngomong Iya Bu Orang-orang Tuhan cari-cari Tuhan Tuhan Mau dicari-cari Banyak lain Orang Tuhan tuh ada di hati kita Saya bilang Oke mas Tuhan ada di hati kita semua ya Pertanyaan saya Apakah masnya ada di hati Tuhan Bener gak? Dia diam Lalu dia bilang Kalau itu saya juga gak tau Ya Jadi saudara Kristal itu apa sih? Bukan cuma soal Tuhan ke gereja Di hari minggu Tapi hidup Mau berjalan bersama Dengan Tuhan Ada penyertaan Tuhan Di dalam hidup kita Itu tuh Kristal Di dalam suka Di dalam buka Sembah Dia diam Amin Datang duduk di kaki Tuhan Nangis aja Kadang-kadang kita Bahkan udah gak bisa berucap Saya sering mengalami Yang gitu Udah gak bisa berucap Datang Nangis Udah nangis Tadi omak dulu Dia tahu Bahasa air matamu Tuhan kita Bukan Tuhan yang Hanya mengerti Satu bahasa Bahkan bahasa Air matapun Dia tahu Dia mengenal hatimu Dia tahu Belajar mengandalkan Tuhan Sebenarnya saya percaya Tuhan itu mau kasih kita Ya apalagi Tahun 2018 Dia Alkitab berkata Tuhan gak berjanji Dia akan menyatakan Kemuliaannya Kepada orang-orang Yang sungguh-sungguh Mencintai dia Untuk apa saudara Untuk mengadakan Perbedaan Antara orang Yang mengandalkan Tuhan Dengan yang tidak Ya Lalu dia bilang Kekayaan orang pasik Akan dipindahkan Ketangan orang benar Ya Untuk apa Untuk menyatakan Kemuliaan Tuhan Beberapa tahun yang lalu Saya pelayanan Ke Kota Palu Saya ketemu Sama kembalanya Di sana Jadi kembalanya ini Saudara dulu Saya sering pelayanan Bareng Dia itu orang Jawa Dia datang dari Jawa Dia pelayanan di Palu Cuma bawa kita Dari rumah ke rumah Misik ujian Ya Nah Dia itu lupa Sama saya Dulu tuh Saya pernah Bareng-bareng Juga kita pelayanan Dari rumah ke rumah Ceritanya Dia undang Istrinya Undang saya Pelayanan di Palu Saya pikir Karena dia tahu saya Jadi sampai di sana Saya tanya Bu Undang saya Tahu dari mana Oh saya kan Di Jakarta Bu Rupa minat Di BSD Waktu saya lagi Ibadah di gereja WTC Saya lihat ada Sepanduknya Ibu potbah Jadi saya minta Muka nipiannya Nomor telpon Nah jadi Saya undang ibu Untuk matalan Di Palu Setelah itu Saudara Saya juga kaget Waktu datang itu Lihat Ini kan pendeta Yang dulu Kalau gak salah Ini bareng kita Pelayanan Sekarang rumahnya Seribu meter Dibangun pun Dia punya Koko roti terbesar Di kota Palu Ya Mobilnya Mobil mewah Saya bilang Apa gak salah Tapi saya mau dengar Kesaksiannya dia Lalu kami dicemput Dari air force Sama suami Hinep diru Dia bilang Ibu Bapak gak usah Hinep di hotel Rumahnya gak kayak hotel Seperti kita juga bisa Lebih enak sharing Ya Gak pada di hotel Lalu mulai share Waktu kita diajak makan Di mobil tuh Dia bilang gini Bu Devi Kayaknya banyak yang kenal Di sini ya Di Palu ya Oh emang itu Tanah gajahan saya dulu Ya Itu jadi bahwa Dengan semua Orang saya dulu Dari sana Terus dia bilang Dulu Saya juga Juga pelayanan Bu di sini Kata pentitanya Saya pelayanan Keliling Gini-gini Nah waktu itu Di persekutuan kami Dia sebut Nama-nama Ada si ini Saya bilang Saya kenal semua Itu Pak Iya Ada juga Namanya Debbie Saya dengar Dulu juga Di persekutuan kita Ada juga namanya Debbie Tapi Terakhir kayaknya Tahun-tahun Tahun-tahun 98 Atau 99 Saya dengar Dia ada pelayanan Bareng John Hartman Di J.O. Studio Waktu itu di Makassar Terus saya bilang Pak Ya itu saya Hah Kamu Iya Dan aku lainnya Iya Dulu belum ke klinik topang Jadi Cerita Bukan ini yang saya Maksud Oh kak Lalu Mame lah Ya ampun Ya itu Pak Suami saya dulu Ini kita Saya bilang Saya tahu banget Akhirnya saya manggil Panggilan saya yang dulu Saya akan manggil Pak lagi Kak Saya bilang Saya tahu dulu Kak Kita Dulu Kak Bawa buka Ya kemana-mana kita Pelayanan Dia bilang Sama suami saya Tanya aja hidup saya dulu Kayak apa Singkat cerita Waktu itu setelah saya Udah tinggalkan kota Palut Ternyata dia menikah Sama satu orang Pemilik Tokoroti Di Palut Ya Dia kan pendeta Ini Tokoroti yang cukup terkenal Di Palut Kalau udah menikah Ya mungkin keluarganya itu Berpikir Ini pendeta Gak ada duit Gak ada apa-apa Deketin anak saya Karena ini orang kanya Ya Terus kan Ceweknya itu Chinese Pendetanya ini Jawa Ya wala-wala Tapi kan di dalam kumat Sebenarnya tidak ada pernikahan Dilarang-larang ya Chinese nikah Buktinya mangga sama apel aja Kawin Mangga apel Saya waktu dikasih Bu ini mangga apel Bentuknya kayak apel Tapi mana bu Saya bilang Ini orang tuanya gak ngelarap Maksudnya bu Ini mangga kawin sama apel Kan gak boleh Lalu Dia Nah dicurigai Sudahnya Dipikir Nih Biar nikahin anak saya Karena orang kaya Akhirnya Ini menurut kesaksiannya dia Dia bersaksian sama kami Akhirnya keluarganya Istrinya bilang Kamu kan udah nikah Jadi Kamu banyak tanggungan keluarga lagi Kamu ikut suamimu Karena mereka curiga Dia cuma mau ambil harga Ya udah kamu ikut suamimu Kelayanan Kamu udah menikah Jangan ikut orang tua lagi Karena ini perusahaan keluarga Jadi kamu ikut aja Mereka keluar Sulu dengan tangan kosong Lalu mereka Montrak rumah Waktu itu suaminya ini Kan punya perayangan Ridu mau bangun gereja Akhirnya Waktu mereka berdoa Tuhan buat kehidupan kami Seperti apa ya Kedepan Karena ya memang Benar-benar Saya percaya Tidak ada orang Ditakdirkan miskin Amin Selama Kau masih diciptakan Punya tangan Punya kakin Semua orang yang hidup Di dunia ini Diberikan kekuatan Dari Tuhan Untuk bertahan hidup Tinggal tergantung Kamu mau rajin Apa tertutup Apa enggak Ini saya lihat Banyak anak-anak muda Kenapa kita ini Kadang nasibnya Jadi sebenarnya Bukan nasib Nasib itu kan kita Yang tadi saya bilang Hidup ini kita yang Tentuin Tuhan yang menuntun Nah akhirnya Dia istrinya Waktu mereka berdoa Tuhan itu cuma tanya Apa yang ada di tanganmu Semua orang yang dipanggil Ditanya gitu Tuhan dipanggil Musa Musa bilang Tuhan saya gak bisa apa-apa Tuhan bilang Apa yang ada di tanganmu Tongkat Ya Joshua Tuhan saya gak pinter ngomong Apa yang kamu memiliki Jadi Lalu istrinya bilang Ya saya cuma bisa Bikin roti Tapi itu pun Di keluarga saya dulu Itu pake mesin Semuanya Lalu mereka akhirnya sepatan Jadi kita mulai usahai Buaran roti Bikin pake tangan dulu Kecil-kecilan dikit Bikin Tiap hari mulai ada Pemasukan 50 ribu Naik dari 100 ribu Naik dari 200 ribu Naik dari 1 juta per hari Lalu dari toko roti Dari toko mesin roti datang Cik Kayaknya mau serius buka toko roti Ambil masih tau Sayang gak ada uang Ambil aja dulu Gampang bayarnya Sudah lihat ya Makanya Alkitab bilang Nama baik itu lebih berharga Daripada kekayaan besar Sekalipun kekayaanmu habis Tapi kau masih punya nama baik Itu modal utama Ketimpang kau punya kekayaan Tapi nama baikmu rusak Begitu kau bangun Enggak ada yang percaya Jadi tolong dijangan nama baik Amin Nama baik itu penting Lalu Ambil aja dulu ji Ntar baiknya datang Dia ambil Mesin saudara Bikin roti Oh saya tidak naik terus Artinya sekarang tolongnya Yang terbesar Lebih besar dari punya keluarganya Satu hal yang menarik Dia bilang gini Deb Tau gak Tuhan itu kan